yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel baby racing ya di bentuk kali ini saya akan sedikit mereview atau tes hidup ya tapi ini udah habis hidup ini baru naik ini mesin tiger dipasang di langkah cb dengan spek langkah 72 stang kcn atau stang tiger sebenarnya tidak direkomendasikan karena itu sangat beresiko cuman ini kan adanya bahannya itu dan juga ini disuruh tata ulang jadi saya tata ulang jadi untuk bantulnya masih tetap tapi saya tata ulang itu di blok saya papas 2 mili penggunaan piston sebenarnya cpr saya kasih cpr lagi cuman ini dibubut dan juga boring dikasih yang besar jadi rantai kampret kita bisa pakai yang 100 mata model series atau model cpk2 atau ini saya berikan contohnya ya kampretnya untuk kampret sebelumnya kan kita pakai yang kubu-kubu nah ini sekarang kita kasih yang model ini pakai pelk dari ID-ID guys yang 100 mata yang model series ini yang seperti ini ini juga kita mau tata ulang lagi nanti di GL100 dan juga GLMAX dan ini tampilannya untuk piston masih pakai 65 soalnya orangnya mau bertahap nanti bisa kasih 66, 68 dan ke 70 dan ini karbon pakai tiger dan ini ada lem jebris nah ini tapi belum dibersihkan untuk membersihkannya bisa pakai bensin dan juga sunlight ini bisa bersih ini ini jebris karena juga kita agak tebal di lem karena ini kan papasan ulangnya buat jaga-jaga sebenarnya tanpa lem juga enggak apa-apa cuma kita antisipasi daripada bongkar dua kali tapi ini nanti ketika udah kena panas kita bersihkan pakai bensin dan juga menemukan dan lainnya itu hilang nah kita klik gini juga udah hilang ini kita bersihkan ini pakai openg-openg nah ini karena baru naik ini nanti masih ada finishing dan lain-lain ini ya sebelumnya double starternya gak bisa ini kita hidupkan kita kasih gigi starternya kita tata-tata ulang cuma ada sedikit PR di noken as nanti next orangnya bisa upgrade di noken asnya karena noken asnya udah kemakan ya kemakan kemarin waktu bongkar itu video sebelumnya itu kemakan lumayan lah jadi tapi tadi saya amplas aja terus kekasih sistem roller jadi masih lumayan helus karena bunyi berisinya sebelumnya itu dari lantai kamprat juga bukan dari noken asnya jadi ini masih ada PR dikit tapi juga gak parah-parah banget untuk bunyinya nanti kita dengarkan nelpot pakai Cogbie ini jadi ini langkah 72 guys sebenarnya tidak disarankan untuk arian tapi ini cenderung lebih irit karena overstroke ya rata-rata mesin dengan tatanan overstroke langkah lebih tinggi daripada besar pistonnya itu cenderung irit nah kayak gitu cuman ya ini kan kenapa tidak direkomendasikan karena untuk langkah di atas 70 atau langkah 72 itu kan bisa ada contoh grup asnya yang udah pasang si ini yang masih keluar ini GL100 big pennya ini kan 30 ya kalau langkah 70 kan pennya itu gesennya ke keluar agar keluar sini kalau pakai big pen yang besar pakai stank seris itu masih lumayan karena bisa pakai blok gunaan tapi juga beresiko karena pennya juga besar jadi yang paling gak beresiko itu pakai 2 tak kalau 70 ke atas pakai stank 2 tak karena pennya itu kecil big pennya ini kecil lebih kecil daripada ada punyanya keluarga heriaki itu gen series dan tiger mega pro itu kan big pennya 30 ya ya ukuran berapa kalau gak salah ukuran 30 ya 30 20 milu ukurannya besar jadi itu sangat beresiko kalau dipakai di langkah di atas 70 tapi bisa bisa cuman harus papas papas stank jadi juga tidak disarankan untuk awetan kan pastinya berkurang karena part yang seharusnya tebal di papas apalagi bukan part racing ya jadi ya berkurang untuk ketahanan ketahanannya keawetannya pasti berkurang jadi itu saran teman-teman jadi tampilannya ini kita coba kita kontak ini juga kita tata ulang bilet juga karena biletnya jalurnya tadinya keliru kita kenal ini kota biletnya nyala-nyala ini dim teman-teman ketika ini di kota juga bisa di-d ini order pakai punya fixen fixen out oke kita matikan lamunya terus kita coba double starter oh iya kita selah dulu nah buat teman-teman kemarin ada yang selahnya kok enteng langkah 72 nah setelah enteng sebenarnya digantung titik pengapian terus sama rasio kompresi dan noken dipakai jadi kayak gitu masih ini juga AC enteng enteng kita kontak nyalakan pakai pakai kaki juga enteng enteng ini kita kita pakai google starter sekarang kompresi juga tidak terlalu tinggi dan juga noken as bukan yang ini noken asnya karena udah cam-cam-an manual ya kayaknya kurang rata ngecam-nya jadi agak berisik ini kan enggak diganti sementara pakai itu kalau noken pakai lift tinggi itu pasti selahnya juga berpengaruh lebih berat apalagi kan durasinya yang berpengaruh itu dari noken itu kita double double nya keenteng nah ini bunyinya ada sedikit kemelitik tapi masih wajar lah kalau kita nanti clap-nya kita kencangkan lagi itu dia tariannya akan berat ini masih umumnya enggak kasar lah masih termasuk halus mantap cuman ini untuk betaranya saya rasa belinya kurang mantep next kita saran kasih saran ke orangnya biar banti krukas yang lebih enak kalau buat jalan tadi saya coba saya enggak sempat merekam juga ya karena kalau di jalan juga ramai itu enggak enggak terlalu ngejer cuman ya kalau gini ya emang normal lah cuman ya beda tapi kalau versi saya masih kurang puas ya oke ini otomat player copy langtam kecilkan kecilkan nanti biar diesel oranya sekarang ini juga masih masa-masa rain dulu bentar baru naik mantap kita dengarkan dari sebelah penyak penyak oke mantap Hai tab di kayak gitu Oke jadi sekian dulu lebih doka ini buat teman-teman yang mungkin buat referensi atau buat pembelajaran karena spek gini tidak disarankan dan juga mau pakai langkah tinggi piston lebih kecil jadi kekurangan dan kelebihannya seperti itu Oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe Oke terima kasih salam otomotif salam berikut terima kasih